Yo kembali lagi bersama Ruang Tamu Podcast disini bersama saya Dimas Raditya Chandra dan Alah Dimas Raditya Chandra dan Oktav Yawan Grogi Ruang Tamu Podcast disini bersama saya Dimas Zamit dan Bonifazio Saigi Biasanya ada tamu masalnya Karena mungkin tamunya sangat sulit ya cari jadwal ya Lagi pada Bookber nih kita kan abis ini kita juga lagi Bookber sebenernya Bookber sambil podcast nih Iya untuk para pendengar setia kita Wih pendengar setia ya mungkin sudah banyak yang apa Sudah banyak yang nonton lah Iya udah banyak 60 ribu Wow lumayan bro Satu video doang Tapi gak apa-apa yang penting ada yang mendengarkan Itu kan protes lah itu kan namanya proses ya Proses Harus apa harus memang bener-bener kita kan dari nol Bener dari nol dan walaupun udah ada subscribernya tadinya itu ya Tetap aja dari awal karena ini konsep baru ya bro Karena ini konsep baru dan ini juga apa namanya Memang berangkat dari keresahan-keresahan kita ya Obrolan-obrolan warung kopi, obrolan-obrolan tongkrongan Pengen sambat bro lebih tepat Pengen sambat jelas Dan difasilitasi Ya fasilitasinya pun ini bro sebenernya Ya trukah Hasil dari trukah Hasil dari trukah Ini sekarang udah ada lighting ya Walaupun lampunya masih Belum terang Masih harus apa Cari lampu yang lebih terang lagi ya Ya lebih cari Ya nanti bro mungkin Kalo actionnya udah turun lagi Yowowowowowow yoi By the way Kalo aku sih yang penting Ada yang dengerin aja Walaupun kemarin Kayak aku upload ini Kemarin pas aku masih sakit ini Sebenernya masih pemulihan sih Cuman pengen Udah kangen ini sama Ngobrol di mic ini Kemarin aku bikin ini Ngobrol-ngobrol gitu sama si Anjar Sama ini Anjar Nah lagi cukur aku rekam Pake Apa lazy pot gitu Di depan sambil ngobrol-ngobrol Dia sambil latihan-latihan Ngobrol lah Yang diobrolin apa sih sebenernya kemarin tuh Kemarin tuh ngobrol ini sih Soal Dia kan anak band bro Dia itu anak band Terus Kok bisa Dan Kenapa Memilih untuk jadi tukang cukur Dan ternyata memang udah ada bakatnya Dia udah bakat Tapi yang spesial Dia itu Dia udah punya toko nih Udah punya dua Udah punya dua barbershop Dan itu Anak baru semua Yang disitu yang jaga Itu Bener-bener dari nol Dan katanya sih Gak punya Gak ada bakat cukur sama sekali Nah terus Iya Iya dia bilangnya yang penting Yang penting kalau mau kerja di Barbershop saya Niat dulu yang utama Oke Nanti Karena proses belajar Memang bisa berjalan ya Bukan Ya mungkin Kalau misalnya Dari apa Dari bayi Udah pinter Potong rambut Beda cerita Dari bayi juga bro Iya maksudnya kan Dari bayi mungkin udah Ter Ter apa Ter inilah Udah ada bakatnya kan Jadi memang Harus digali lagi potensinya ya Tapi ini bener-bener Kalau yang karyawannya dia Itu bener-bener Nol Nol dan gak punya bakat bro Gak ada bakat sama sekali Aku tanyain Gini gak ada bakat sama sekali Gak ada Dia bener-bener gak bisa cukur Dia Jadi bener-bener ngajarin dari nol Sampai bisa Oh gitu Soalnya Kan Cukur Cukur itu Nyukur orang tuh Barang kelihatan Barang kelihatan Dan Misalnya Kalau terjadi kesalahan Misal Terlalu pandes gitu Ya Resikonya Resikonya Si orang yang cukur Gak datang lagi Tapi kan si rambut Tetap bisa tumbuh lagi kan Iya-iya Bener-bener Karena memang Di apa Di situasi-situasi Seperti ini Memang semua orang Ingin Apa ya Berjuang lah Apapun caranya Bagaimanapun caranya Memang harus diusahakan Karena Memang kebutuhan sehari-hari Gak dipungkiri Harus bisa tercukupi kan Iya harus tercukupi bro Jadi harus ada Sisi lain Apa Kayak Menurut saya Ketika misal Kayak kita di event nih kemarin Ternyata setelah Kita libur di event Selam hampir Ya beberapa bulan waktu itu Aku menemukan passion lain Kayak di sepatu Aku jadi buka cuci sepatu Terus Jadi hobi sepatu juga sih Iya Terus Kamu jadi ngapain nih Hobi Hobi ternak Hobi ternak Hobi ternak Apa namanya Kutu air Kutu air Kutu air Dan apa Jentik Jentik nyamuk Lumayan sih Buat cupang Buat cupang Lumayan sih sebenarnya memang Itu bukan bakat ya Karena udah ada Dari Apa Udah ada Fasilitasnya disitu Tinggal saya berdayakan aja Gitu Tapi G Ngobrolin soal Ini Kita ngobrolin soal Proses belajar ya Proses belajar Itu Ini nih Jadi kayak Kamu ada gak sih Hal-hal yang Saat ini kamu lakukan Terus kamu Kayak Bukan nyesel sih Kayak lebih ke tepatnya Kenapa sih Aku gak dari dulu Gini Gak Belajar ini Dari dulu Gak tau Dari kecil Gak kayak Setelah kita dewasa Kayak ngerasa Kok telat banget Aku baru Kalau Kalau kamu tuh ada Ini gak Kalau saya Sebenarnya ada sih Mungkin bakat terpendam ya Bakat terpendam Yang baru di Baru Baru keluar Memang Bisa dibilang Tiga atau lima tahun Lima tahun yang lalu Baru keluar Yaitu ya mungkin Apa Karena saya Dulu apa Pernah masuk seminari kan Seminar itu apa Ya Sekolah calon pastor Oh Gitu Ceritanya Ceritanya Sekarang Sekarang masih mau jadi pastor Tidak Bukan tidak dalam arti Maksudnya memang Ada apa Ada beberapa Ada beberapa faktor yang Memengaruhi Saya untuk Tidak lanjut Gitu Masih Masih Duniawi ya Masih Iya betul Bagus banget Bener-bener Masih duniawi sekali Karena duniawi itu nikmat Duniawi adalah racun Racun yang menggiurkan Jadi Sebenarnya Jadi sebenarnya itu Dari apa Dari dulu Saya senang baca ya Senang baca Terus senang nulis Karena dulu Tuntutan di seminari juga kan Karena setiap hari Harus bikin refleksi Refleksi Jelasin Refleksi apa Aku taunya refleksi Ini dia Ini dia Bukan dong Memang mas Mas Mesum Jadi refleksi itu Mungkin untuk Sebagian orang Awam Bisa dibilang Itu bukan hal yang Lumrah ya Bukan hal yang Apa Bukan hal yang Sering diperbincangkan gitu ya Karena refleksi ini Sebenarnya Apa yang kita lakukan Sehari-hari Apa yang kita lakukan Memang Suatu kegiatan Yang rutinitas Sudah dilakukan Sehari-hari Itu Kita setiap Setiap malam Di Apa Di Kalau di seminari ya Ini konteksnya di seminari kan Dulu saya di seminari Itu Setiap hari kita harus bikin refleksi Refleksi adalah Sebuah Bisa dikatakan Rangkuman Rangkuman Kehidupan Anda Satu hari Satu hari Karena kita dulu Setiap hari Pasti nulis Pasti nulis Pasti bikin refleksi Iya Karena Apa sih pelajaran yang bisa kita petik Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil Dari kehidupan kita Satu hari penuh itu ya Karena memang Walaupun Karena dulu kan di Saya kan tinggal di asrama ya Asrama Gimana Dulu dimana tempatnya Saya di Tomohon Sulawesi Utara Jauh juga Jauh juga Berarti udah pernah naik pesawat ya bro Yaudah dong Pesawatnya yang Singa terbang Ini Apa Canting Batik-batik Batik air Pertama kali naik pesawat Enak ya itu Itu ada layarnya gak Oh iya Ada Ada Jadi kalau kita Boring gitu ya Boring atau takut gitu ya Sambil nonton Nah lagu Lagu yang sudah pasti ada Di setiap maskapai Adalah Paradise nya Good Play Pasti ada Pasti ada Ya oke Jadi Lanjut Dulu disana Karena hidup di asrama Terus Batang semua Batang semua Batang semua bro Itu mungkin Salah satu tantangan ya Karena mungkin Ya Karena Apa Persiapan untuk menjadi seorang Imam gereja katolik Memang Dituntut untuk Hidup Selibat itu Nanti Nanti mungkin Saya jelaskan Atau teman-teman bisa Googling sendiri lah Selibat itu apa Jadi Karena disitu Kebanyakan Mayoritas memang Laki-laki semua Laki-laki semua Jadi itu memang tantangan Tantangan berat bagi saya ya Otomatis dong Mungkin Untuk Apa Untuk orang-orang awam juga Kalau hidup Apa Berkomunitas Laki-laki semua Kan jenuh Kita aja yang di Ini ya Di best game ini Nah Ketemunya laki-laki Sekali kedatengan Afrida Wah Rasanya Wah Bahagia sekali Kedatengan Novita Wah Nikmat duniawi Kita tunggu kedatengan Siapa lagi besoknya Cari yang seksi-seksi Oke lanjut Lanjut Oke jadi dulu itu Apa namanya Memang itu adalah Sebuah tantangan Yang harus Harus saya hadapi Saya pribadi Memang bergumul Dan ber Apa namanya Ber Refleksi dengan itulah Itu Itulah sebabnya Setiap hari kita bikin refleksi Dari sekegiatan kita sehari-hari Apa yang kita lakukan Itu kita apa Apa yang bisa kita ambil Hikmahnya dari Kegiatan setiap hari Bukan Bukan menceritakan kegiatan ya Tapi sebuah refleksi Refleksi itu adalah Kita Misalnya Anda Let's say Menolong nenek-nenek Lagi nyebrang Nah itu kan Mungkin untuk sebagian orang Bisa acuh Ya acuh ya Maksudnya Nggak notice gitu Nggak notice Kalau misalnya Ada nenek-nenek yang Kesusahan mau nyebrang Terus Mereka tinggal lalu aja Nggak mau Nggak mau bantuin Nah Disitu kita Tergerak Tergerak hati Untuk menolong Untuk menolong si nenek itu Nah itu adalah Sebuah refleksi Jadi nanti kita tulis Di apa Di buku refleksi kita Terus karena Itu adalah momen yang Mungkin Dari sekian banyak Kejadian di satu hari Itu adalah momen yang Ini contoh ya Maksudnya itu Adalah momen yang Buat Buat Anda pribadi Memang Mengetuk pintu hati Memang itu adalah Kesadaran diri Anda Kemanusiawian Anda Tergerak ketika Anda Melihat nenek-nenek yang Kesusahan untuk Nyebrang jalan Terus Anda Kemudian dengan Sukarela Menolong Menolong Itu nanti yang kita Jabarkan disitu Karena memang refleksi Bukan kegiatan ya Rangkuman Nah Kadang kalau misalnya Orang salah terima Salah apa Salah persepsi adalah Refleksi itu Ada yang Waktu awal-awal Nulisnya memang Kegiatan jauh Pengalaman Iya Jadi Saya bangun pagi ini Sebenarnya bukan Spesifiknya bukan kesitu Kalau yang namanya refleksi Lebih ke Kamu berbuat apa sih Betul Dalam Satu hari ini Benar Benar Berbuat positif apa Benar Nah itu nanti Yang kemudian Akhirnya kamu nulis Iya Itu contoh ya Itu contoh Kamu nulis Terus dari situ Kamu mau jadi penulis Sebenarnya sih Kalau misalnya menjadi penulis Ya itu cita-cita Apa cita-cita Bisa dibilang Cita-cita yang Terpendam ya Maksudnya memang Sebenarnya saya Dari dulu memang Suka nulis Terus Kalau Kalau dulu kan Belum tersampaikan nih Bingung masih di Apa namanya Mau diunggah kemana gitu Kalau sekarang bisa Di blog spot Terus atau di Apa platform-platform lain Yang bisa menampung Tulisan-tulisan saya Gitu kan Jadi gak bingung Setelah tadi Kamu Pelatihan Iya Tadi kan Terus Akhirnya kamu Terinvirasi Buat nulis Iya Dan itu adalah Satu hal yang Kamu Apa Sayangkan Sayangkan Iya Sayangkan Kenapa gak di dulu Gitu ya Dan akhirnya sekarang Karena Yang kamu lakukan apa Iya sebagian Apa sebagian Apa yang saya Apa yang saya Resahkan Apa yang menjadi Keresahan saya itu Saya tuangkan dalam Tulisan sebenarnya Sampai sekarang Iya Kalau sampai sekarang Biasanya Saya masih nulis di Apa di laptop Biasanya saya masih ketik-ketik Gitu Jadi karena Karena Berangkat dari kebiasaan Saya menulis dan baca Di seminari itu Kemudian menjadi pivot Yang berguna bagi saya Untuk Ternyata Saya menemukan Apa Menemukan Ketenangan Ketenangan Kenyamanan Ketika saya menulis Jadi karena dulu kan Kalau di Kalau di seminari itu kan Memang Berbagai banyak Apa Berbagai banyak hal Terus berbagai Apa teman-teman yang Punya Latar belakang budaya Yang berbeda ya Karena dari berbagai Macam Apa pulau gitu kan Jadi satu disitu Memang saya belum Belum menemukan Orang yang tepat Untuk Saya bercerita Saya berkeluk kesa Iya benar Akhirnya Kelukas kamu Disampaikan Ditulis Jadi sebenarnya Itu adalah Salah satu media Apa Stress release Buat saya Kalau misalnya Saya lagi stress Dan waktu itu Kalau gak salah Kamu pernah cerita Itu saat Pertama kali Kamu nulis Yang buat Si cewek itu Yang mau nikah Sama temen kita juga Bangsat Siapa nih yang Bangsat Ya kamu tau lah Ya itu adalah Itu Salah satu Apa Kalau bisa dibilang Buat saya pribadi Itu adalah Masterpiece ya Masterpiece Tulisan itu adalah Masterpiece Dan itu Apa Kayak Itu Akhirnya jadi Pemacu ya Jadi pemacu Pemantik Buat Oh ternyata ini nih Ini Ini adalah Apa namanya Apa Suatu Ke Apa Keasikan yang Mungkin sudah lama terpendam Tapi saya belum Belum merasakan gitu loh Karena mungkin Ya saya berterima kasih sekali Karena saya masuk Masuk seminari Disadarkan gitu Di apa Namanya Ada Ada Bisa terus Menemukan Saya dibantu Untuk menemukan Ya menemukan passion Passion Ya benar-benar Oke Tapi sebelumnya Kamu dulu Sebelum Apa namanya Ketika Dulu SMP SD Atau SMA Itu dulu Sebelumnya Gak pernah Nulis-nulis Atau Baca-baca Justru itu kebalikan Apa 180 derajat ya Jadi itu adalah Hal yang saya benci dulu Menulis Menulis Dan membaca Saya paling males Paling males Kalau misalnya Oke berarti kamu Membaca Dan suka menulis itu Baru Baru-baru ini Baru-baru Aku baru tau bro Iya kan Aku taunya Emang udah Kutu buku dari Dari apa Dari kecil ya Dulu gitu Sebenarnya belum Apa Belum menemukan asiknya gitu Baca buku dan menulis itu Saya belum menemukan asiknya Karena Dulu Baca buku itu ya Karena terpaksa Disuluh guru Gitu Dan itu oke ya Tadi akhirnya Si Egi Ternyata Menemukan kenyamanannya Menulis dan membaca Dan Disangat disayangkan Kenapa dari Nggak dari dulu kan Iya bener juga Nah Oke Kalau aku pribadi sih ya Kalau aku pribadi Kalau Itu memang Jujur ya Memang Bener sih Aku juga Menemukan Kenyamanan Dalam membaca Aku lebih ke Membaca Kalau menulis Aku lebih ke Menulis lirik sih Sebenarnya Lirik lagu ya Itu baru Setelah bikin band Nggak Aku 2019 bro Serius Lebih baru lagi ya Lebih baru lagi Belum lama banget ya Belum lama banget 2018 2019 Gara-gara Si Firsa Besari nih Kok bisa Mendapatkan Apa-apa yang kamu lihat Dari Seorang Firsa Besari Jadi Gini Jadi Sebenarnya Aku tahu Firsa Besari Itu dari dulu Udah dari dulu Itu dari Ini editor kita nih Editor kita sih Oh iya Dokar 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 itu Ngenalin Firsa Besari Itu Iya Dia dari Soundcloud dulu Dari Soundcloud Dan dia punya Terus dia nyari Ketemu di website Saya Nobatkan Si Dia Firsa Besari Firsa Besari Pertama di Kebumen Dia Dokar Di akhirnya Download Full albumnya Waktu itu Di 2013 Atau 2014 Dan aku Suka waktu itu Si Dulu lagunya April sama Kalau aku dulu yang Suka Cerita kita Oh Apa dulu Mungkin Apa Baik-baik saja Hidupkan baik-baik saja Hidupkan baik-baik saja Kebetulan itu relate banget Dulu Aku pede gata sama istri Pakai lagu itu Pakai lagu itu Ketika mau pacaran Ketika otw pacaran Oh Nah Terus Akhirnya Dari situ Aku tuh ngefans banget sama Firsa Dulu Akhirnya Tapi Memang waktu itu kan Belum yang Belum yang Jadi followers banget Sebatas follow dan Ya Tahu-tahu Cuit-cuitannya doang kan Terus Dia mulai terkenal Di Kalau gak salah 2016-2017 Dia mulai Nulis lagu Nulis buku Oke Nulis buku Dia udah nulis lama Cuman Yang viral itu Yang garis waktu itu Kalau gak salah Garis waktu Viral Di 2016 Atau 2017 Gitu Terus dia nulis-nulis Terus Nah ketika itu Akhirnya Di 2018 Udah Mulai ini nih Udah mulai Hype banget dia dan aku Akhirnya Mulai Semakin Semakin mendalami ya Semakin Ini orang gimana sih Kok Kok Akhirnya bisa terkenal Terus Dan itu belum tertarik Waktu itu sama bukunya Iya Terus Di 2019 Awal Alhamdulillah Aku dapet Ini Dapet Apa Rezeki Kerja bareng dia Oh Berarti Apa namanya Hak Bisa dibilang Kerinduannya Terus langsung tersampaikan Dengan ketemu deh Jadi Jadi Kayak Kamu ngefan banget sama orang Terus Akhirnya kamu dapet kesempatan kerja bareng Setelah itu aku jadi Talent koordinatornya Firsa Besari Sekaligus Aku langsung minta jadi LO Langsung Langsung mengajukan ya Karena kesempatan Bener juga Bener Aku waktu itu Awalnya Suruh Cuma suruh ngontak Sama manager kontak-kontakan Terus intinya Ya soal budget dan Lain-lain lah Teknis gitu Akhirnya yaudah Aku Sekalian aja Jadi LO-nya aja Sekalian nih Aku Bilang sama bos Waktu itu Yaudah Dari situ Otomatis yang namanya LO kan Oke Dari awal sampai Selesai Agendanya dia Orangnya cukup Asik Dan cukup seru Dan Akhirnya Setelah itu Saya memutuskan Buat Kayak apa sih Buku-bukanya sih Iya Bener Kepo sama buku-bukanya Akhirnya dia Waktu itu udah Rilis Berapa gitu kan Aku beli semua Pokoknya Oke Waktu itu Aku beli semua Bukunya Ya Dari Satu buku Terus ke buku yang lain Buku apa pertama yang dibeli Langsung aku Barang semua sih Oh iya Oke Oke Langsung aku borong semua Terus Aku baca Mulai baca Terus Jadi penasaran nih Maksudnya Kayak kita nonton Film yang udah kita seneng Gak tau endingnya kan Ini kan Kentang ya Iya kentang Dan kita mau Langsung balik ke Langsung di Halaman terakhir pun Kurang ya Kurang rasanya Jadi dari situ Langsung aku baca Semua tuh Setelah Udah selesai Baca udah Semua udah Kelar Semua buku punya Udah aku baca semua Nah Terus Aduh Mau buku Baca buku apa lagi ya Akhirnya Direkomendasiin sama temen Kayak Delistari Oh novel-novel ya Novel-novel Akhirnya lebih tertarik ke novel Oh anda lebih tertarik ke novel Sebenernya ya Lebih tertarik ke novel Dan Kayak aku Jadi punya Alhamdulillah Jadi punya Semangat nulis lagu Lebih ini lagi sih Kayak Ya lebih Lebih bersemangat nulis lagu Lagilah Soalnya waktu itu Fasa April itu kan juga Rilisnya Awal 2020 juga kan Iya Tiga lagu Ya itu dari itu Aku Akhirnya Lebih produktif Bikin lagu dan Ya gak tau itu Lirik-lirikku Bagus apa enggak Ya Bagiku itu kayak Udah Bagiku ya Ini bagiku ya Udah Udah lumayan spesial lah Aku bikin-bikinnya Daripada Dulu-dulu sebelum Aku baca Iya Karena Kalau apa Setahu saya sih Firza Besari itu Berangkat dari Luka batin Kalau gak salah ya Jadi dia punya Apa Pergumulan Pribadi gitu kan Terus Memutuskan untuk Naik gunung Kalau gak salah ya Naik gunung Berapa gunung gitu kan Dia lebih ke ini sih Lebih ke Keliling Indonesia Keliling Indonesia Benar Iya Terus Ya itu Naik gunung juga Karena mungkin Itu adalah Salah satu Metode Jitu yang Beliau temukan Sendiri ya Karena apa Untuk menyembuhkan Luka batin Memang gak gampang Dan perlu Proses yang Panjang Gak cuma Satu dua bulan Bisa bertahun-tahun Betul Karena Sebenarnya Luka batin itu Juga Salah satu Penyakit yang Akut ya Akut untuk Kalau misalnya Gak diselesaikan Betul Berbahaya sekali Nah kemudian Kalau misalnya Dari Firza Besari Apa yang bisa diambil nih Hikmahnya Atau Inspirasi apa yang bisa diambil Inspirasi ini dari bukunya Atau dari orangnya nih Bebas Bebas Kalau dari orangnya sih Dia Menurutku Cukup Istilahnya cukup humble ya Sebenarnya Untuk orang Friendly ya Friendly Kayak Baru Ketemu Ya itu Waktu itu Baru awal ketemu ya Baru awal ketemu Udah bisa Diajak ngobrol Enak sih Terus Untuk dari karyanya sih Kayak dia Bener-bener Mencurahkan Mencurahkan Apa yang jadi Jadi keresahanmu Saat ini Jadi Dia bisa Apa ya Mengungkapkannya Dengan lagu gitu Dan Aku Suka Karyanya itu juga Kayak Dari lirik Dan notasi Nada yang dibikin Itu bisa Pas gitu Iya Itu yang susah Untuk sebagai penulis lagu Itu yang susah Jadi Kalau Ini lagu sedih nih Lagu sedih Dia pakai notasinya juga Yang notasi yang Bener-bener kena gitu Melo-melo gitu ya Minor-minor Kalau bisa dibilang Minor-minor gitu ya Kalau sedih ya Jadi kalau misalnya Karya Karya apa Karya dari visa bersari Yang lagu Atau buku Mana yang sebenarnya Menjadi Impact terbesar Buat Kalau aku sih Lebih ke lagu dulu sih Lagu dulu ya Karena aku lebih Karena kenalnya dulu Dari lagu dulu ya Terus kemudian Cari Cari tahu Oh ternyata Dia juga bikin Buku juga Nulis juga gitu ya Betul Kalau ke Bukunya Dalam menggambarkan sesuatu Itu detail banget sih Kena-kena banget ya Jadi kayak Suasana di kota Bandung Di Sore hari Terus menggambarkan Itu jadi Aku sih kayak Bisa intu banget ya Bisa intu banget ya Terima Berimajinasi Ada kayak Ada kayak Cerita dimana Si Cowok itu Ada cowok itu Sedang di sebuah Kedai kopi gitu Dan itu Jadi bener-bener Nyeritainya itu kayak Oh aku kayak bayang Oh kedai kopinya Seperti ini Suasananya seperti ini Iya bener Karena memang Beberapa karya Dari Firsa Bersari Yang Bukunya ya Terutama memang Bahasa-bahasa yang digunakan Itu simple Bahasa-bahasa yang digunakan Itu sederhana Bisa dimengerti Dan bisa diimajinasikan Dengan sempurna Oleh pembacanya Gitu ya Betul Bisa diaktualisasikan Jadi kita Baca pun Dengan mudah Itu intu banget Ke Bukunya gitu kan Betul Aku yang Jadi lebih tertarik itu Kayak tadi aku bilang Ini cerita Kalau gak diselesaikan Bacanya nih Sayang banget nih Jadi aku akhirnya Baca semua bukunya Sampai selesai Walaupun Sekarang lupa sih Bukan lupa sih Cuman Cuman ya Istilahnya ya Oh buku ini Ceritanya gini-gini Oh bercerita tentang ini Gitu ya Cuman kalau untuk Yang detail banget Udah Belum Gak bisa cerita yang Detail banget itu Cuman Tahu gambaran Ceritanya aja Apa buku yang Mungkin bisa dibilang Terbaik Menurut versi anda Kalau versi saya Versi saya Si Di Lebih di Yang catatan Juang deh Yang catatan Juang Jadi Cerita tentang apa itu Ada seorang cewek Nemuin diajarinya Juang Dimana Cewek itu Akhirnya terinspirasi Untuk Menjadi Orang Yang seperti Juang Jadi Bener-bener Apa Jadi Dirinya sendiri Jadi apa yang Dia inginin Jadi akhirnya Setelah itu Ceritanya Pokoknya dia keluar kerja Terus Jadi Motret Dan segala macem lah Gitu Oh gitu ya Jadi memang Apa namanya Karena Dari motivasi Dan pengalaman-pengalaman Orang lain Kita juga bisa belajar ya Untuk menemukan diri sendiri Gitu ya Jadi Apa Dari banyak sisi pun Kita bisa Bisa mengambil Apa Bisa mengambil P.O.V. tersendiri Gitu ya Buku lain ada gak sih Yang menginspirasi anda Untuk menulis lirik Atau Ya Bisa dibilang Tertarik untuk membaca Kalau buku lain Itu yang De Lestari itu De Will Lestari yang Madre Itu kayak Kumpulan cerita-cerita pendek Tapi yang Cerita paling panjang Itu yang judulnya Madre Itu ceritanya Tentang Apa Cowok Ya bukan gelandangan Kayak Apa ya Ya cowok yang Hidupnya Nomaden gitu Apa Belangsat Aku lupa Pokoknya hidup Mungkin nomaden gitu Yang pokoknya Udah Sendirian gitu Terus tau-tau Kayak dapet Ini Dapet Apa Dia kayak dapet Warisan Tapi warisannya Bukan Harta Tapi Tapi Warisannya Kayak Sebuah Toko roti Apa Si madrenya ya Maksudnya Gak tau itu pokoknya Dia terus Disuruh ke toko roti Di toko roti itu Ada Ini pokoknya Ada Yang Pengembang roti Pengembang roti Tapi itu yang ceritanya Udah bertahun-tahun Oh Iya Jadi Biang roti Di dalam kulkas itu Dia cuma dikasih kunci Dibuka Apa Kuncinya buat buka kulkas Di dalam kulkas itu Isinya Biang roti itu Memang dari dulu Anda ini suka Baca novel Atau Memang lebih 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 prefer ke novel Daripada buku-buku esai lainnya gitu Kalau saya lebih Kenapa memilih Prefer ke novel sih Jujur Mungkin ini juga Akhirnya keturun Dari ibu saya Ibu saya dulu Orang yang suka baca novel Oh iya Oh gitu Dia suka novel-novelnya Kayak Agatha Christie gitu Waduh Jadi Mungkin akhirnya itu yang bikin Aku seneng baca gitu ya Seneng baca terus Kenapa novel Kenapa novel Ya ini Kayak aku kadang Butuh Satu cerita Untuk aku jadiin sebuah lagu Oh memang harus ada Apa namanya Pemantik ya Harus ada pemantik Untuk bisa Apa Bisa relate dengan kehidupan Anda sehari-hari Terus dituangkan dengan Dalam lirik lagu gitu ya Betul Lebih Prefer ke novel memang Iya jadi Oke Jadi ya Novel Novel-novel Percintaan Atau novel-novel Fiksi gitu ya Itu kan kayak Ini ya Kayak kita didongengin Kita diceritain Gitu kan Iya-iya Jadi Lebih Pas aja Terkorelasi sama Aku bikin Lagu Tentang Asmara gitu Oh gitu ya Bener apa Backgroundnya sama gitu ya Jadi bisa relate ya Sebenernya kalau misalnya Gak masalah sih semua buku Apa Jenis apapun itu Genre apapun itu Memang Baik sebenarnya Tinggal apa Yang Kalau menurut saya sih Lebih ke ini sih Lebih ke Point of view Dari buku itu tersebut ya Jadi Sudut pandang Sudut pandang Dan pola pikir Dari apa Dari penulis Untuk Menulis buku itu tuh Apa yang Apa yang bisa kita ambil Dari Sudut pandang itu gitu Dan pola pikir Kalau misalnya Kalau misalnya Lebih jauh lagi gitu Kalau misalnya Saya baca buku Memang Apa Yang saya ambil Justru Ceritanya mungkin Memang asik ya Tapi Saya lebih ke Pola pikir Pola pikirnya penulis Dalam menuliskan cerita ini Aku juga setuju Jadi kayak Aku Gak tau ya Cuman Dari Sudut pandang Penulis itu Jadi aku juga Kayak Berpengaruh ke Pesikis dan Iya Apa ya Kayak Oh ternyata Kalau kita Menemukan masalah Seperti ini Menjelesaikannya Seperti ini Bisa dilihat Dari beberapa sisi Gitu kan Jadi kayak Lebih ini aja sih Kita Kalau lebih Apa ya Gak tau Gak tau nih ya Lebih bijak Atau gimana Tapi ya kayak Kayak Lebih Yang biasanya Kalau ada suatu Permasalahan Nah itu kayak Kita harus Merenung bentar Kita pikirin Ini masalahnya gimana Dan Cara selesai ininya Gimana Jadi kayak Lebih Ini aja Kita mungkin Lebih bijak Kebanyakan Akhirnya Membuat kita Lebih bijak Dalam Menyelesaikan Satu masalah Oke itu yang Itu adalah Poin penting sih Sebenernya Kalau misalnya Baca Ya baca apapun itu Buku Mau buku Mau artikel Terus Mau makalah Atau Mau skripsi orang Sebenernya Kita mencari Point of view Dari penulis Si penulis Dan pola pikir Pola pikir Yang disampaikan Atau yang dituliskan Oleh penulis Itu seperti apa Itu yang bisa kita Contoh Itu yang bisa kita ambil Dan ini Aku juga Gini ya Aku Oke aku seneng Baca Oke Akhirnya aku seneng Baca Tapi Ini Kalau kamu Paham gak sih Walaupun aku Seneng suka Baca buku ya Aku Kalau suruh Baca tulisan di HP Masih Males Masih males ya Lebih Aku lebih nyaman Ketika buka buku Udah Memang Kalau Misalnya Baca buku fisik Memang ada Sensasi tersendiri Daripada Baca artikel di HP Setujukan berarti Saya Apa namanya Lebih Lebih kurang sama lah Lebih kurang sama Kalau gak Baca buku fisik itu Ada sensasi Apa ya Sensasi Rasa memiliki buku Terus rasa Apa Rasa Feelnya dapet lah Kalau misalnya Baca buku Itu kan Buku Buku yang Enam itu Udah ditandangin Ditandatangan sama Firsah semua Itu juga kayak Jadi Apa ya Kayak jadi Harta paling Berharga gitu Bener Bener Itu kayak Aku Aku yang tadinya Dulu ketika Cuma lihat di Storynya Firsah Orang-orang tuh Banyak banget Ngapain sih Pada minta tanda tangan Dan dia mikirnya Ngapain sih gitu ya Ternyata ketika Setelah aku melakukannya Emang kayak jadi Wah ini nih Berharga banget Ini udah bukunya Original Udah terus ditandatangan Sama penulisnya Itu kayak jadi punya Bener Bener Punya rasa bangga sendiri sih Kayak Apa Dapat achievement Tersendiri gitu ya Saya juga beberapa kali Apa Beberapa kali Dapat Dapat buku yang Kemudian ditandatangani oleh penulisnya Kalau misalnya dulu di Apa Dulu di Manado sana Saya juga pernah ikut Seminar-seminar gitu Karena Narasumbernya Juga Penulis buku yang bersangkutan Jadi kayak setiap Setiap Beliau bikin Bedah buku gitu Saya hadir Oh gitu Karena untuk mendapatkan Buku gratis Dan tanda tangan Oke Tapi gini Penutup ya nih Penutup Jadinya kan Mungkin arah pembicaraan kita Hari ini ke buku ya Iya Ini Kamu aja deh Yang menjabarkan Beberapa Poin penting Mungkin mengulang Cuman Lebih Di ininya aja Manfaat Poin penting Manfaat Membaca buku Ini buat teman-teman Suma juga Kalau Buat saya Membaca buku adalah Membuka cakra walapandang Pola pikir Mengasah pola pikir Terus Apa Menemukan Menemukan problem solve Dari suatu permasalahan Kayak tadi aku bilang Ya benar gitu Jadi Kalau misalnya Membaca buku itu Bukan cuma Sekedar kita Apa Kita baca aja Enggak Tapi Lebih Lebih jauh lagi Adalah Menata pola pikir Menata pola pikir Apa yang disampaikan penulis Sebisa mungkin Kita tangkap Dan Kita bisa Dari pola pikir Apa Dari pola pikir penulis Yang disampaikan Lewat karyanya Kita bisa Mengambil Apa Mengambil Mengambil jalan Tengah lah gitu Maksudnya Apa yang Penulis Tuliskan dalam Buku itu Terus kita cari Benang merah Di kehidupan kita Itu adalah yang Nanti Kemudian disebut Sebagai pola pikir Jadi semua hal Kalau menurut saya Enggak usah dikonter Jadi cukup cari Benang merahnya aja Jadi ketika Apa Ketika orang lain Enggak suka Apa yang kamu suka Jangan dilawan Diulik aja Kalau buat saya gitu Terus Jadi Manfaat Apa namanya Itu adalah beberapa manfaat Kalau menurut saya Membaca buku Memang penting Membuka cakra wala pandang Terus Menambah kosa kata Menambah kosa kata Karena Secara tidak langsung Itu juga Apa Membantu kita Untuk belajar Public speaking Oh iya bener Jadi kalau misalnya Teman-teman di luar sana Yang Jarang sekali Mendapatkan kesempatan Apa Kesempatan Untuk berbicara Di depan forum Kalau misalnya Ngomong di depan forum Masih 班 Dan Dengan membaca buku Kita jadi Ya itu yang saya bilang tadi Jadi punya pola pikir yang lebih tertata gitu loh jadi kalau misalnya menjabarkan suatu permasalahan memang itu harus runtut jadi dari awal sampai akhir itu harus berkesinambungan dan harus logis gitu ya, jadi menata apa, menata kata per kata untuk kita ngomong di depan umum jadi bisa lebih tersampaikan ya walaupun gak menelulu tentang apa, tentang kata-kata yang sulit-sulit sulit-sulit ya, istilah-istilah yang wow, out of nowhere gitu ya lebih baik Anda mendapatkan bisa melihat sisi lain bisa melihat sisi lain dari sebuah permasalahan lalu Anda sampaikan dengan cara Anda jadi masuk dengan cara mereka tapi keluar dengan cara Anda kalau menurut saya gitu oke, itu dulu ya teman-teman ya pembahasan kita hari ini dan masih banyak lagi tuh kayak tadi apa ya soal asmara gitu ya iya, iya dijabarkan lagi nih nanti iya, iya gak apa-apa di episode selanjutnya ya oke, itu dulu teman-teman terima kasih sudah menonton selalu jaga kesehatan yoi saya Boniface Egi saya Dima Zamit ciao ciao Terima kasih telah menonton